Mitos dan cerita horor di Gunung Selamet banyak beredar di masyarakat. Larangan saat mendaki Gunung Selamet pun berderet dan menjadi catatan mitos tersendiri bagi banyak orang termasuk para pendaki dan pecinta alam. Gunung Selamet terletak di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki ketinggian 3.432 meter di atas permukaan laut atau MDPL dengan lokasi gunung yang mengitari 5 kabupaten yaitu Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Brebes, Tegal, dan Pemalang. Di balik keindahan dan kemegahan Gunung Selamet ternyata banyak mitos dan cerita horor yang terjadi di sana terutama yang dialami oleh para pendaki. Salah satunya kisah horor yang dialami seorang pendaki bernama Iwel. Diceritakan bahwa Iwel mengalami kisah horor yang luar biasa ketika mendaki Gunung Selamet. Bahkan Iwel sempat mengalami melihat sosok yang menyerupai seperti dirinya. Mau tahu kisah kelanjutannya seperti apa? Duduk manis, siapkan cemilan dan selamat mendengarkan. Halo, Bang Iwel. Oh, Bang Ida. Aduh, jauh-jauh ini datang dari Pasar Boy, Bang. Iya, dari Pasar Boy, betul. Oke, dua orang nih sama temennya datang ke Pasar Boy. Nah, Bang Iwel, disini kan lu yang pastinya mau menceritakan pengalaman pendakihan horor lu ini ya? Iya, betul, Bang. Ini salah satu cerita yang menurut gua gokil banget. Karena disitu menjadi suatu pengalaman lu pendakihan yang gak mau lagi naik ke Gunung Selamet. Tapi sebelum kita membahas horor-horor nih, dari segi keindahan Gunung Selamet itu kayak gimana, Bang Iwel? Kalau dari segi keindahan sih, memang gua akuin ya, karena dari ketinggian aja itu kan tertinggi di Jawa Tengah. Artinya view di sana itu menurut gua puncak yang paling lebar itu Gunung Selamet. Karena kan kalau di Cermah itu set naik atau gede, ini udah jura. Kalau di Selamet itu kan kawahnya itu lebar, terus pemandangannya juga bagus, walaupun ya kita tahulah treknya. Kalau dari Bambangan ini memang agak panjang dan membosankan karena dikelilingin oleh hutan-hutan rapat kan. Jadi itulah keindahannya Gunung Selamet yang pada awalnya gua pengen naik. Nah, jadi ya selain dari segi keindahannya juga Gunung Selamet, khusus dalam pendakian ini ada memiliki beberapa jalur ya Bang. Beberapa jalur, betul. Dari Kuci, dan Bambangan, dan Dipajaya, Pemalang ya. Di Pemalang, nah itu banyak lah di setiap jalur pendakian itu mempunyai spot-spot keindahan tertentu ya. Iya, betul. Nah, di sini kita bahas tentang horor nih Bang nih. Iya. Horor pendakian itu kan sangat gokil banget nih. Ini lu alamin ketika tahun berapa nih Bang? Ini tahun 2016, H plus dua lebaran. Wih, gue ya mungkin kalau dibilang orang gila-gila kali ya. Karena orang tua gue aja sempat bilang, Kamu ngapain H mahasiswa sana lebaran kok naik gunung? Emang kamu nggak punya keluarga? Keluargamu di hutan. Mereka bilang gitu Bang. Gak apa-apa Bu, karena memang kayaknya enak gitu loh pengen punya pengalaman. Waktu itu memang lagi ambisi-ambisinya gitu untuk naik gunung itu Bang. Dari tahun 2016, kemajuan teknologi gadget juga belum terlalu canggih kayak sekarang. Belum canggih kayak sekarang. Tapi lu mau punya dokumentasinya nih Bang ya? Ada dokumentasi waktu di puncak yang gue foto gokil tuh. Iya. Yang di situ. Semenjak kejadian itu baru mengalami kejadian ya? Semenjak itu baru mengalami kejadian. Dan selama berapa tahun berarti hampir dari 2016 tuh ya, tujuh tahun ya habis sekarang. Gue tuh ada terus di pikiran ini. Jadi kemana gue harus menyalurkan cerita ini kan gitu. Akhirnya datang ke sini, ya bisa menceritakan inilah gitu. Hal-hal kayak gini. Oke, nah memang di setiap orang ini yang pastinya gak semuanya orang bisa mengalami horor Bang ya? Betul Bang. Dan mungkin ada beberapa orang yang tidak mempercayai horor tersebut ya? Nah, betul Bang. Tapi menurut gue pribadi, gue memang dulu orangnya gak percaya horor nih. Nah, sama Bang. Dan segala macemnya lah tentang dunia-dunia mistisnya. Tapi ya kita gak bisa mungkin kalau kita itu hidup berdampingan. Berdampingan, betul Bang. Dan gue mengalami kejadian horor itu ketika di tahun 2017 juga waktu di Gunung Selamat juga. Oh, sama gitu ya. Di Gunung Selamat juga. Selamat juga, ya. Karena kelakuan juga. Karena pasti kita ngelakuin sesuatu itu pasti ada akibat, sebab-akibatnya. Akibatnya, betul Bang. Sebabnya karena apa dan akibatnya apa. Dan itu gue menyadari. Iya. Nah, mungkin menurut gue ya horor itu ada. Ada gitu. Dan sama Bang, gue juga tipikal pendaki yang, ah mungkin kalau orang cerita horor nih ya, dulu nih sebelum kejadian tersebut. Ah mungkin karena halusinasi capek itu kan bisa menimbulkan yang berlebih. Bahkan kalau kita capek banget ngeliat pohon itu, kalau kita ngeliatnya kayak orang tinggi gede Bang. Kita bersugesti belitung ngeliat orang tinggi gede. Iya, betul. Sosok itu ya kan? Iya, itu kan karena pikiran kita, sugesti kita yang mendorong ke sana sehingga menimbulkan menjadi nyata kan gitu. Nah, makanya gue setiap mendaki-nya juga untuk saat ini ya tetap ya emang harus mendaki itu harus berpikir rasional. Harus berpikir rasional, betul. Lagi sugesti buruk karena segala hal buruk itu dari berawalnya dari sugesti kita yang buruk. Betul Bang. Oke, mungkin kita gak usah banyak bacot lagi nih Bang Ewel. Dan teman-teman semua mungkin penasaran sama cerita lo di Gunung Selamat. Ini cerita yang sangat gokil banget. Jadi teman-teman semua sebelum menyimak video ini, alangkah baiknya nanti lo simat ke sedetail mungkin dan yang pentingnya lo bisa ambil sisi baik ya Bang ya. Betul. Dan kita langsung aja masuk ke ceritanya. Terima kasih telah menonton! Oke, jadi cerita awalnya nih kita kan punya niatan berempat nih Bang. Dari Jakarta waktu itu kebetulan memang pendakian kita pilih Gunung Selamat ini kan karena salah satu gunung tertinggi di Jawa Tengah kan. Kita milih berempat waktu itu berangkat dari Jakarta itu. Dari terminal kampung Rambutan, kita naik bis DMI, sampai turun di Purwokerto. Nah, sampai di Purwokerto ini temen gue nih udah kontek sama yang namanya Pak Warsito. Dia pemilik pick up. Jadi dari Purwokerto sampai ke base camp itu, base campnya Pak Warsito itu kan. Nah, sampai di base camp, temen gue nih kebetulan sakit. Karena waktu itu kita berangkat dari Jakarta itu kan, karena H plus dua lebaran ya, itu tuh macet banget waktu itu hampir sekitar 18 jam kita sampai Purwokerto. Iya, makanya 18 jam Bang, itu macet banget. Sampai di base camp itu sekitar jam 3 pagi lah, sekitar jam 3 pagi. Karena sampai di Purwokerto jam 12 malam. Sampai di sana mungkin karena terlalu lama, akhirnya salah satu dari temen kita ini ngedrop badannya. Dan kita putusin waktu itu gimana, lanjut naik atau enggak. Kita nanya dulu sama temen yang sakit ini. Nah, yang sakit ini namanya Andri Bang. Jadi akhirnya, kata dia, udah lo naik aja bertiga. Biarin gue disini di base camp. Yaudah nih, enggak apa-apa. Kan berdasarkan kesepakatan. Akhirnya, gue, Dodi, sama Goni nih. Bertiga, memutuskan untuk naik di besok paginya. Malam itu kita tidur, dan enggak ada masalah apa-apa sih. Enggak ada feeling yang aneh-aneh. Memang waktu itu, kalau kita lihat, karena mungkin H plus dua lebaran itu kondisinya rame. Sangat rame lah pendakian pada waktu itu. Paginya, kita sarapan, terus registrasi, dan Pak Warsito bilang, Mas, yakin mau naik bertiga, kalau masnya butuh temen, biar saya carikan pendaki-pendaki lain, biar gabung, katanya begitu. Terus gue bilang, oh enggak apa-apa, Pak. Kita kayaknya lebih enak bertiga aja. Sebelumnya ada yang udah pernah ke Gunung Selamat? Belum? Ada sih, temen gue yang udah pernah ini namanya Dodi. Ada sih Pak, ini Dodi, cuma baru sekali gitu kan. Oh yaudah, kalau gitu enggak apa-apa, bertiga. Kita registrasi itu kita pagi, sekitar jam sembilan, karena waktu itu bangun kan jam delapan, karena kecapean di jalan kan. Akhirnya kita putusin naik, waktu itu jam setengah satu siang waktu itu. Udah, kita naik nih. Nah, waktu itu kan belum ada ojek ya, dari basecamp ke pos satu itu. Dan kita sudah prepare semua, cek alat, oke, berangkat, berdoa seperti biasanya, habis itu, udah, kita jalan aja ya. Bertiga, nah ini nih, dari basecamp ke pos satu itu kan jaraknya lumayan, dari Bambangan, saya waktu itu naik dari Bambangan, itu sekitar 3 jam. 3 jam sampai pos satu itu. Dan itu menurut saya itu lumayan panjang lah. Udah, sampai pos satu ini kita enggak ada masalah. Memang langkahnya agak lambat, karena Keril waktu itu salahnya kita adalah terlalu full pack berat. Biasanya kan pendaki-pendaki di awal ini kan pengennya kelihatan keren dengan gede-gedean Keril gitu bang ya. Itu kan manusiawilah menurut saya. Kita jalannya agak lambat, sampai di pos dua itu enggak ada masalah, kita break, eh, sampai pos satu enggak ada masalah, terus ke pos dua juga enggak ada masalah, break sebentar di pos dua, sampai pos tiga, juga enggak ada masalah nih bang. Nah, target kita kan waktu itu memang di pos tujuh. Nge-camp tuh di pos tujuh bang. Target nge-camp. Terus si Dodi ini bilang, kita gimana kalau nge-camp di pos tiga aja? Akhirnya temen saya nih, si Goni ini bilang, ah, enggak usah lah, ini terlalu jauh kalau ke puncak. Katanya gitu. Yaudah, kita jalan pelan-pelan aja. Waktu itu sekitar jam 4 sorean itu, kalau enggak salah. Kan kalau udah lewat dari pos satu, itu mah agak deketlah jaraknya lumayan. Kita sampai di pos tujuh itu, sekitar jam setengah enam sore. Pos tujuh. Karena itu enggak tahu, lama banget ya, mungkin karena hujan juga. Karena kita lihat, posisi itu rame banget bang. Aduh, ini rame banget. Kita kemana nih? Yaudah, kita balik lagi aja ke pos lima. Akhirnya gitu kan. Spacenya lebih luas. Spacenya lebih luas. Sampai di pos lima, ternyata pendaki yang baru datang. Eh, ada yang sebelumnya baru datang, tapi dia belum buka tenda, udah dibuka duluan tenda itu. Wah, penuh juga nih. Gimana? Masa kita di pinggir-pinggiran yang agak miring lah. Nanti kan enggak enak tidurnya. Yaudah, ada space yang kosong di mana? Di pos empat sama Rantu. Nah, di situ kan saya langsung kepikirannya, karena sebelumnya saya baca-baca cerita mistis kan, mistis gunung selamat itu seperti apa gitu kan. Nah, cuma saya tekanin lagi bahwa saya, kita mendaki itu harus rasional gitu loh. Jangan hal-hal yang kayak gitu kita bawa-bawa, nanti enggak asik perjalanannya. Oke, singkat cerita, dari pos lima tadi, kita turun. Ngeliat yang sebelumnya space memang ada di situ, tapi itu full juga. Akhirnya kita nge-camp di pos empat. pos Samarantu. Samarantu di situ kan. Nah, sebelumnya juga Pak Warsito juga sudah bilang sama kita nih bertiga, Mas, kalau bisa di Samarantu, jangan kena malem, apalagi nge-camp di situ gitu kan. Cuma bagaimana lagi bang, karena memang tempatnya enggak ada kan. Di Samarantu, kita waktu itu sampai jam, habis maghrib lah, mungkin setengah tujuan kali ya. Udah kita buka tuh, tenda di situ bang. Di situ juga, si Gon ini memang agak takut kan. Dia nanya terus ke kita berdua. Yakin mau nge-camp di sini? Ya gimana lagi, Gon? Kita enggak punya tempat lagi. Tadi kan lu lihat sendiri full, masanya kita turun ke pos tiga, tambah jauh gitu kan. Ya udahlah kalau gitu. Oke, kita buka tenda di situ. Nah, itu kan, jadi gue ke Gunung Selamet itu, via Bambangan, tiga hari, dua malam waktu itu. Jadi enggak bukan dua hari, satu malam kan. Sampai di pos empat, malam pertama itu ya biasa kita enjoy-enjoy aja, ngopi gitu kan, terus ngerokok, terus masak. Biasa itu enggak ada perjalanan. Enggak ada hal-hal yang menurut gue tuh aneh lah. Paginya, tidur, kita kesiangan lagi Bang, karena memang itu pendaki telat lah, bukan mengejar sunrise kan. Besok naik jam berapa? Udah lah, seenaknya badan aja gitu. Akhirnya kita masak-masak, sampai jam sebelah siang waktu itu, di Samarantu. Ayo naik puncak yuk, samit yuk. Yaudah ayo, naiklah kita. Singkat cerita, udah lewat pos lima, pos enam, pos tujuh, pos lapan, pos sembilan, sampai atas nih, enggak ada masalah. Nah, mungkin, satu, karena, kita kan bertiga kan, memang, agak kelotokan nih. Gue nyadarin itu Bang, sembarangan, sembrono gitu ya. Mungkin disitu, gangguan-gangguan itu, mulai masuk. Karena gue juga punya dokumentasi, nanti mungkin bisa ditampilin. Kalau gue di foto di puncak, tuh pakai sempak doang itu Bang. jadi lu foto di situ. ada ininya, ada dokumentasinya. Sebelumnya itu cerah Bang, sebelumnya itu cerah. Terus, jadi si gini, si Dodi ini kan, abis puncak turun, nanti dulu, gue belum punya foto gokil nih, gue pengen punya foto gokil. Terus gimana? Ya, enggak lama langsung tuh, gue buka celana, terus monggo nih, kayak gini nih fotonya nih, ini baru keren, gue megang plank gitu kan. Terus katanya, lah lu mau dada aja lu, ini maksudnya, hargain lah perasasi-perasasi di situ gitu kan. Iya. Katanya, yaudah, sebelum kayak gitu, kita doa dulu. Itu ada foto gue lagi doa, gue doa maksudnya, buat ngirim Al-Fatihah ke pendaki ini. Tuh gue ada doa no, katanya gue. Baru foto tuh? Iya, insya Allah itu kagak bakal ngapa-ngapalah, katanya gue gitu kan. Habis itu udah foto tuh. Nah, pas gue pakai sempak, itu fotonya kabut Bang. Ada foto sebelumnya cerah, tiba-tiba langsung kabut tebel gitu kan. Nah, si Dodi nih, tuh kan, langsung kabut, lu sih gara-garanya, katanya gitu. Eh, percaya-percaya amat, begituan, katanya gue gitu kan. Itu mah urusannya Tuhan lah, urusannya Bustia Allah lah, katanya gue. Dah, nggak lama tuh Bang, ngopi, masih posisi pakai sempak gitu Bang, biasa. Terus mulai dingin tuh kan. Udah yuk, turun yuk. Gue turun tuh, kalau nggak salah sekitar jam 4 sore waktu itu. Dari puncak gitu. Jadi jam 12 naik, karena mungkin nggak bawa keril, sekitar jam 3-an gue naik tuh. Satu jam di sana, prepare, udah gue langsung turun dari puncak. Di puncak rame berarti waktu itu? Di puncak waktu itu rame. Gue ketemu, ada sekitar 9 orang. Lu kagak malu banyak orang. Itu mah ngacau. Gue bilang, atap temen gue itu kan, emang buce gila atau gitu. Lanjut, lanjut. Terus gue, turun, nah, gue turun nih, baru nih mulai ngalamin hal-hal aneh nih, yang menurut gue, kok, feel-nya beda gitu. Tadi kita naik happy-happy aja, di puncak happy-happy aja. Begitu turun, itu kabut, bener-bener nggak, track itu bener-bener nggak kelihatan. Karena kabut tebel kan. Dan waktu itu kabutnya kabut hitam. Gue ingat itu. Jadi kalau selama ini gue liat, dia kan ada kabut putih, ada kabut hitam. Kalau putih agak cerah, hitam nih bener-bener gelap bang. Turun lah gue, sebelum, sampai pos 9, kelihatan sih pos 9 dari atas itu kan bang ya. Gue ngeliat, ada pendaki jaketnya merah. Dan gue ingat banget waktu itu, bertiga kita ngeliat bang. Kita bertiga ngeliat, terus gue bilang, eh, posisi gue nih di tengah, si gue nih di belakang, Dodi nih di depan. Dut, ikutin pendaki tuh. Oh iya, kata dia gitu. Karena waktu itu kita udah kehilangan arah bang. Ini kemana jalurnya kan sama semua tuh. Begitu gue ngikutin yang merah itu, kok jalur tambah sempit bang. Jadi kita masuk nih, pas turun udah begini nih. Rapet banget. Iya rapet banget bang. Rapetnya tuh bukan rumput ya, tapi tebing tanah gitu. Pas gue begini, dut. Nah si Dodi nih, pas pengen nginjak depan, kan gue tarik tuh bang. Iya. Dut, gue bilang gitu. Lo liat? Lah gue gak ngeliat. Itu tebing bang, blank bang. Vertikal. Iya, iya. Tebing vertikal kata gue. Wah gak beres ini, gak beres. Terus gue naik lagi kan. Udah naik pelan-pelan. Itu kan naik susah tuh. Makan waktu lumayan. Gue naik. Terus gue ngomong bertiga. Dut, lo kan udah pernah kesini. Lo tau gak jalannya? Ya gue tau jalannya ini, tapi gak tau kenapa tadi kok tiba-tiba hilang. Ya mungkin karena kabut kali. Terus gue tanya bertiga. Tadi kan lo liat ada pendaki jaket merah. Dia lewat situ. Itu bener bang jelas. Pendaki itu lewat situ. Sendiri. Sendiri dia jaket merah. Tapi pas kita ikutin, udah gak ada. Dan kita gak ketemu lagi. Nah karena gue disitu, gue langsung sadar nih di pikiran gue. Dalam hati sih gue bilang cuma, apa karena gue sembarangan tadi kali ya gitu. Ah udahlah, itu cuma pikiran lewat doang langsung. Aduh, yuk naik lagi, naik lagi. Naik lah tuh sekitar mungkin lima menitan sih. Lumayan naik itu kan. Duduk dulu gue sebentar. Gue ngeliatin lagi. Oh itu ada tuh, pos sembilan. Udah, melipir ke kiri aja. Jalan lagi deh tuh gue. Akhirnya gue yang di depan kan. Dut, lu kayaknya gak beres nih Dut. Lagi gak enak kali ya hati lu gue gitu kan. Yaudah lu, yaudah. Akhirnya gue di depan. Begitu gue turun, ke kiri, set, melipir. Sama jalanan, tambah kecil, tapi dia bukan tebing bang. Kayak melipiran jurang gitu nih. Sininya nih langsung, mungkin itu punggungan kali ya. Punggungan terus, yang merosotan gitu tuh. Langsung terjal kan. Gue bilang, wah, ini gak beres lagi nih gitu gue gitu kan. Kita salah lagi nih. Akhirnya balik gue ke atas. Nah, untungnya pas gue naik ke atas, gue ketemu pendaki yang sebelumnya, ada tuh dia foto-foto sama kita. Oh iya, ketemu lagi nih. Ketemu lagi. Bang, lu udah pernah kesini belum bang? Gue bertiga nih, bingung nih. Mungkin karena kabut tebel gitu. Akhirnya, yaudah. Ayo bang, barengin aja. Dibarengin lah tuh. Nah, pas gue bareng nih, trek tuh ada, yang tadi gue lewatin lah. Ini treknya. Oke, terus kan sampai di pos 9, udah tuh. Turun tuh Alhamdulillah. Waktu itu udah mulai gelap sih. Gelap sama gerimis. Gue turun, sampai ke pos 4. Kesamaran tuh lagi gue ngecam. Waktu itu si Dodi sama si Goni, dia mutusin untuk ngecam di situ. Iya. Eh, sorry, turun maksudnya. Terus gue bilang, wah, kayaknya gak bisa gue kalau turun malam. Gue capek banget ini, gak tau kenapa badan. Gak tau gue gitu kan bang. Tadi yaudah, ini mau ngecam lagi. Kita cek logistik dulu. Kebetulan waktu itu kan, karena hapus 2 lebaran, kue lebaran juga banyak bang. Masih bawa-bawa ya. Gokil bang. Jadi, salah satu temen gue ini, gue masukin kaleng, wafer-wafer kaleng itu. Kue lebaran, gue masukin kan. Jadi masih ada nih wafer-wafer mah. Amat beras ada gak? Ada. Telur? Ada. Oh yaudah cukup buat semalam nih mah. 2 malam juga cukup. Yaudah, kita ngecam lagi. Oke. Terus ingat cerita, kita ngecam kan, masak-masak. Nah, cuma hawanya disitu, kok kita, gue bertiga nih ngobrol, tapi ngobrolnya ngobrol, ngarah-ngarah ke arah situlah. Lo ngerasain gak sih? Maksud gue. Gue lo ngerasain gak guna apa yang kita rasain sekarang? Kayak agak nyaman ya, pengen baliknya bawaannya. Tau. Gue juga bingung ini. Udahlah, gak usah mikir aneh-aneh, si Dodi bilang itu kan. Akhirnya, udahlah tuh, kita masak-masak. Nah, pas lagi masak itu kan, karena memang sama rantu, ya memang banyak yang naik sih, itu gitu banget. Iya, cuma lewat doang. Iya, cuma lewat doang. Banyak yang turun juga gak ngakem disitu kan. Agak maleman, sekitar jam 9, jam 10 gitu. Kan udah mulai sunyi tuh. Terus, kita lagi bertiga lah, bengong semua. Tiba-tiba kayak ada suara gamelan nih, suara musik Jawa sih. Iya. Kalau gamelan sih, kayaknya bukan cuma musik Jawa gitu lah. Nyinden. Iya. Nah, terus gue gini, lu denger gak, Gon? Nah, si Gon bilang, itu mah suara dari bawah, keri kata dia. Itu kan basecamp, ini juga kayaknya gak terlalu jauh, paling ketinggian berapa kita. Mungkin itu suara kebawa angin. Iya kali ya, kata gue. Yaudah, masak-masak, ngopi, kita tidur tuh habis itu bang. Jam 11, jam 11. Udah yuk tidur yuk, besok balik. Tidur semua nih bang. Jadi, kita bawa tenda kapasitas itu, 3 per 4 tuh. Ya, salah satu merek lah adalah. Habis itu, ini kan samping sama rantu, ini kan ada jurang nih bang. Iya. Pinggiran gitu lah. Nah, kita ngekempas disitunya nih, di bawah pun gede. Nah, lagi-lagi, si Dodi ini kan orangnya emang, kalau tau kan ya, Dod, gue baca nih Dodi cerita mistis, katanya jangan begini-gini. Jangan yang aneh-aneh lah. Lah, dia ngomong bang, gue kagak peduli, mau setan, mau apaan, kata dia gitu. Gitu. Dia ngomong kayak gitu bang, bener. Gue kagak peduli, pokoknya kalau memang ketemu, lah yaudah emang kita jok ngopi ngapakah, kata dia gitu kan. Atau gue, ah lu, nah gak lama dia ngomong gitu, ada suara gitu bang. Itu nyata, ludahnya ada. Ludahnya, bener. Diludahin, di jaketnya. Dan gue liat bertiga bang, malem-malem. Siapa yang agak panik? Gue langsung nyalain headlamp, ngeliatin ke atas. Kata gue, ini monyet bukan ya? Nah, gue disitu udah mulai gemetaran tuh bang. Karena gue denger bertiga suaranya. Gitu kan. Eh, ludahnya ada, kata dia. Lu kali, kata si Dodi kan, lu dosi gue nih tuh ya. Lu kali, nah, gue lagi ngerokok tadi gitu kan. Gue lagi ngopi, emang mana iya bisa gue ngeludah dari bawah ke atas. Huh, kayak gitu terus jatuh gitu kan. Kan lu sendiri liat, kita bertiga lagi ngapain? Makanya lu kalau ngomong jangan aneh-aneh, kata dia gitu nih bang. Nah, gak lama tuh udah dah, lupain aja. Udah tidur, tidur, tidur. Cuma disitu kan, posisi kita bertiga juga kan, jadi pertanyaan bang. Saling nanya. Maksudnya kepikiran, ini tuh, apa? Yang tadi tuh apa? Dan sampai sekarang pun, gue juga kepikiran. Itu jadi pertanyaan lah. Tapi semuanya juga, tiga-tiganya kita gak berani nyimpulin itu apa. Dan kita gak berani bikin, statement, wah ini setan. Wartilnya kan panik, malah tambah parah kejadian. Iya, bener. Keadaan gitu kan. Akhirnya, yaudah, tidur-tidur. Besok kita mendingan prepare buat balik, yaudah. Tidur gitu bang. Gak tau kenapa, waktu itu, ya gue tidur langsung, plug aja mungkin karena capek gitu ya. Tiga-tiganya nih kita bertidur. Eh bertiganya tidur. Jadi posisinya nih si Dodi ini paling pojok, si Goni di tengah, nah gue juga di pinggir sini kan. Tenda tuh deket, Samaran itu kan ada pohon gede-gede tuh ya. Deket yang pohon gede, kalau dari arah naik sebelah kanan lah. Terus, gue tidur tuh, malam jam setengah satu, atau jam satuan, itu gue mau kencing bang. Karena kebelet kan. Gue mau kebelet kencing lah. Gue bangunin temen gue nih. Cuma dia, ah, udah kencing sendiri. Udah gue, kencing dong gue. Gak di track sih. Di balik pohon gede yang sebelah kiri nih. Gue jalan ke situ sebentar. Kencing lah gue. Kencingan. Udah. Nah itu, emang hawanya tuh udah aneh gitu bang. Menurut gue waktu itu ya merinding itu. Begitu gue masuk, dateng lagi ke tenda. Kan gue pake headlam gini ya. Gue ngeliat, kok ada tiga, atau gue gitu kan. Kok ada tiga orang. Terus, gue gak berani, udah gak berani ngapa-ngapain tuh. Karena gue, ya gue bangun tuh bertiga. Emang, gue naik tuh bertiga bang. Kenapa ada satu orang di sini. Akhirnya, dengan berani hati nih bang. Gue udah feeling, maksudnya ada perasaan. Kayaknya gak enak nih gue. Jangan-jangan hal-hal kayak gituan. Gue deketin lah tuh pelan-pelan. Gue pelan-pelan jalankan. Gue buka tenda. Gue giniin. Gue ngeliat, kok jaketnya kayak jaket gue. Jadi gue pake, jaket merah juga waktu itu bang. Gue pake celana pendakian. Terus gue pake sendal kan waktu itu. Gue masuk. Kok celananya kayak celana gue ya? Gue mundur lagi nih dari depan tenda. Tapi gue gak berani masuk. Gak tau kenapa hari itu gue takut banget. Takut banget gue. Waktu itu udah getar badan udah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Begitu gue masuk. Gue sorot pake headlamp. Ya. Itu diri gue bang. Diri gue. Jadi pas gue liat. Itu muka-muka gue. Posisi ada headlamp juga nih. Kan gue ada headlamp ya. Dia juga pake headlamp sama. Tapi headlampnya udah dimatiin gitu lah. Gue masuk. Astagfirullahaladzim. Gue disitu pengen nangis bang. Merinding. Saking merinding. Wah. Apa namanya? Sejadi-jadinya lah. Gue ngeliat. Terus gue pastiin ini. Orang pake sepatu apa pake sendal. Kan gue pake sendal jepit waktu itu. Swallow kan. Gue liat. Dia juga lagi pake swallow bang. Gue gak. Langsung gue tanpa pikir panjang. Gue gak bangunin temen gue. Duduk. Gue gini. Astagfirullahaladzim. Gue nih sadar apa enggak maksudnya. Sampai gue cubitin gini bang. Aduh sakit. Terus gue ngerokok. Ya nyata gitu loh. Kayak kita ngerokok biasa aja. Sampai gue gini-giniin lah. Aduh ini beneran apa enggak sih? Beneran apa enggak sih? Gitu gue gitu kan. Gue nengok lagi. Nengok begini. Masuk lagi. Itu masih ada itu. Jasad gue. Jadi persis. Dan gue yakin itu jasad gue. Dan itu bukan keadaan dalam posisi gue tidur. Mungkin kalo misalkan gue lagi tidur. Oke lah. Mungkin itu bisa berhalusinasi kan. Tapi ini gue lagi bangun bang. Habis kencing lagi. Masuk ke tenda. Masuk ke tenda. Gue ngeliat diri gue lagi tidur. Sejadi. Udah gue langsung. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Udah gue sampe pagi. Mulai dari jam satuan mungkin. Gue di depan tenda. Gue duduk bang. Duduk itu udah rasa dingin. Itu udah gak ada. Pokoknya udah. Badan tuh berubah jadi panas gitu kan. Saking takutnya mungkin ya. Sama capek. Gue gak berani. Gue gak berani. Gue gak berani masuk tenda nih. Yaudah gue duduk aja disitu. Gue ambil kompor. Itu pun gue ngambil kompor kan. Depan tenda kan ada layer gini nih. Gue ngambil tuh. Jadi gak begini bang. Saking gue takutnya. Lu gak ngeliat. Iya gue gak ngeliat. Gue langsung ambil kompor gini kan. Ambil air. Itu gue nyalain korek. Itu yang gue inget. Itu udah getar bang. Udah gak. Udah. Pikiran tuh udah gak fokus lah. Gue bakar. Terus gue ngopi. Ngerokok. Terus gue. Ya baca salawat gitu lah. Salawatan Allah SWT. Sampai pagi tuh. Terus temen gue tuh bangun jam setengah 6 dia. Setengah 6. Lalu ngapain gak ditidur? Lu gila lu ya. Mau turun besok. Gitu kan. Gak agak dah. Ntar aja gue cerita. Gak agak apa-apa. Gue gak bisa tidur. Alasan gue gitu kan. Nah itu berarti pagi udah gak ada tuh. Pagi tuh udah gak ada bang. Pas temen gue bangun tuh. Seneng gue dalam hati. Wah lu udah bangun lu Dot. Gue bilang gitu kan. Gue ngeliat itu. Wah udah gak ada. Cuma dia ngeliat gue emang bingung. Lu ngapa? Kata dia gitu kan. Gak ngapa-ngapa. Kata dia gitu. Kata gue gitu. Gak ngapa-ngapa bang. Eh Dot. Gue bilang. Udah nih. Pas udah kayak gitu. Ntar gue ceritain di basecamp deh. Gue packing tuh kan. Sepanjang jalan tuh gue kepikiran tuh ya. Sepanjang packing. Terus abis itu. Udah yuk. Lu mau gak? Kata gue. Kita naik dulu ke pos 7 kek. Kata gue gitu. Gue gak tau nih. Tiba-tiba gue pengen naik ke pos 7. Lah lu gila kali. Lu kira pos 4, pos 7 deket. Kita gitu kan. Ya bangsa bentar-bentar. Mah gak ngapa kali gitu. Gak usah lah. Akhirnya. Udah lah tuh. Kita masak-masak aja. Udah masak-masak aja. Turun jam berapa. Sekarang aja yuk. Kata gue. Itu kan waktu masih pagi banget bang. Maksud gue. Jangan sampai kena malam nih. Cuma si. Temen gue si Daudi ini. Emang. Dia. Kalau gue tanya-tanya tuh emang seneng trek malam kan. Kata dia udah. Kita nikmatinnya dulu di pos 4. Kita ngapain kek. Ngopi kek. Ngecengin pendaki. Kita udah samit ini. Gitu gitu kan. Biasanya kan kalau udah turun tuh kan. Badan ngecengin. Semangat bang. Semangat bang. Gitu gitu. Itu emang hari itu kita lihat. Orang banyak. Sampai ditanya tuh kan. Sama pendaki. 4 orang gue gak. Ini. Nanya tuh. Dari mana bang. Saya di Tanggerang bang. Kata dia gitu kan. Waduh mana. Jakarta. Pasarbo. Kata gue gitu. Udah. Dia naik tuh. Lu ngecam disini bang. Lagi lah lu. Kata dia gitu kan. Emang gila gak apa sih bang. Kata gue gitu. Cuma gue. Tetep harus. Ini rasional. Iya rasional bang. Ini pikiran gue nih gak boleh nih. Kebawa-kebawa negatif. Biar enak lah. Kata gue. Cuma itu masih terus. Jadi pertanyaan gitu kan. Singkat cerita. Sampai siang. Sampai sore lagi tuh. Jam setengah empat tuh bang. Setengah empat. Baru kita prepare. Tapi prepare santai lah. Prepare selau kan. Udah yuk. Packing ini. Nah. Terus. Ada. Ada yang aneh lagi. Kan gue packing. Bertiga nih bang. Jadi tiga-tiganya liat. Jadi pas gue angkat tenda nih kan. Kan biasanya kita gini-giniin dulu tuh. Hama framenya kan. Abis itu. Yalah ini tenda robek ngapa kata gue gitu. Emang robek. Kata dia gitu kan. Nah jadi pas di belakang tenda yang arah ke hutan. Arah ke jurang. Itu ada bekas cakaran bang. Tapi bukan. Bukan apa ya. Gue bilang bukan cakaran hewan. Emang awalnya sih. Kalau disitu waktu itu gue bilang. Ah ini cakaran hewan. Gue gituin. Gue netralin itu bang. Ada bekas cakaran. Tapi bentuknya kayak tangan. Itu di. Di tenda. Di double layernya. Oh double layernya. Pas udah itu kan gue cepet gue pasang lagi. Nah ini ada bekas apa nih. Cakaran gitu kan. Jadi bentuknya ada lima. Tapi panjang. Shred. Sekitar mungkin 30 cm kali lah. Nah disitu dia ninggalin darah tuh. Iya ninggalin darah. Tiga-tiga temen gue liat bang. Atau terus katainin. Ah itu kali. Macan kali. Kalau gak kucing hutan. Abis makan ituan kali. Makan apaan kali dia. Kata dia gitu kan. Emang disitu udah pada panik nih kita nih. Tapi lu. Baru pikir. Gue tetap harus rasional. Harus rasional. Jangan sampai gue turun panik. Karena kan masih. Jauh turunin bang. Oke udahlah. Gue terus turun-turun. Gak usah dipikirin yang aneh-aneh lah. Nah sayangnya waktu itu. Ya tahun segitu kan. Android juga belum booming- booming banget ya bang ya. Jadi gue cuma punya foto-foto pendakian. Dan itu aja. Ya ada beberapa video sih. Sedikit mungkin di temen gue. Udah tuh. Menurut gue itu momen yang sayang. Harus itu gue foto itu. Karena tiga-tiganya kita ngeliat. Singkat cerita. Oke lah. Udah. Kita packing. Santai. Mulai turun itu. Jam setengah 6. Setengah 6 sore. Setengah 6 sore. Terus sebelum malam. Iya ketemu malam. Sebelum gue turun. Juga gue nanya lagi nih. Di pohon beringin itu. Lu tadi malam. Diludahin siapa duduk? Oh lu kali. Itu lu nanya. Kata dia gitu. Kagak. Gue serius nanya. Lu gara-gara lu ngomong sembarangan kali. Kagak. Enggak. Karena gue pastiin. Lu denger gak? Gon. Gue denger. Gue denger. Lu denger. Jadi. Apaan nih? Kata dia gitu. Nah. Gak lama bang. Sebelum kita turun. Ada lagi bang. Suara udahlah. Iya. Tapi ke si Dodi lagi. Bukan ke gue. Ludahnya ada juga. Itu kan masih terang ya. Iya. Masih kelihatan lah. Oh. Cuk. Nah itu kayak. Pokoknya kayak bapak-bapak dah. Meludah. Dari pohon yang satu ini nih. Kalau dari arah pendakian. Berarti sebelah kiri. Yang gede tuh pohonnya. Terus. Kan ada lagi. Belagi domongin tuh bang. Itu ada lagi bang. Posisinya sama persis disitu. Kata gue. Astagfirullahaladzim. Disitu kita udah mulai. Agak panik tuh bang. Udah mulai gak enak. Turun lah kata gue. Mungkin kita turun agak lama kali ini. Karena gue udah feeling. Kalau kita udah gak nikmatin jalan. Hawanya pengen nyampe. Pastikan jadi ngerasanya lama banget bang. Iya kan. Udah tuh. Udah ya jalan-jalan. Bismillah. Kita doa. Mudah-mudahan kita selamat sampai rumah. Dan gak akan jadi apa-apa. Nah. Mulai disitulah. Kita ngalamin. Hal-hal yang mulai-mulai aneh tuh. Sampai ke base camp. Jadi. Kita turun waktu itu. Maghrib mungkin ya. Terus kata gue. Maghrib nih azan. Berhenti dululah. Kata gue gitu. Terus si Dodi nih emang. Orangnya agak saklek ya. Jadi bilang. Lah jalan aja sih. Emang apa kalau lu maghrib. Maghrib mah sholat. Bukan berhenti. Gitu gitu kan. Sholat bukan berhenti. Enggak maksud gue menghargain. Ini kan dari terang ke gelap juga. Ngalihin mata kita. Gulang gitu. Akhirnya. Turun lah kita. Itu. Turun. Biasa. Cuma hawanya memang pengen cepat-cepat nyampe kan. Sebelum sampai di. Pos tiga. Itu ya. Pos tiga. Kan udah kena malam ya. Kita emang turun agak lama banget. Karena posisi hujan. Jadi turun langkah tuh. Bukan satu. Satu satu. Tapi tek tek. Napakin kaki yang tadi nih. Jarak yang tadi. Kan agak lama tuh. Nah. Terus. Kita cek trash bag tuh bang. Trash bag dong. Karena kita makan sambil makan-makan kan. Santai makan-makan biskuit gitu bang. Nah. Kebetulan. Karena itu. H plus dua lebaran. Gue bawa kue. Lokal. Made in. Ibu lah gitu kan. Atau produk. Produk. Mak gue nih bang. Punya nyokap. Karena waktu itu memang dibekelin. Nah. Gue itu ingat. Gue cuma dibekelin cuma lima. Jadi diplastikin itu. Modelnya dia kayak. Ya kerupuk lah. Belum kerja kerupuk. Masih ada nih. Lo mau nyemil gak? Kata gue gitu. Ini udah gue makan nih bang. Gue makan. Serak-serak. Buka trash bag. Gon. Kata gue gitu. Iya. Gon. Di gondingan di depannya. Terus gue masukin tuh udah. Jangan nyampah lah. Kata gue gitu. Dimasukin lagi. Nah. Pas udah setengah jalan. Kan kita belum ngelewatin jalan itu bang. Hal aneh tuh kejadian lagi. Jadi gue ngeliat. Yang itu memang udah gue yakinin. Maksudnya. Gue yakin itu. Makanan bikinan emak gue gitu. Bikinan nyokap. Biskuit ini. Ada di trik pendakian. Sebelum. Kita lewatin. Jadi. Pas jalan. Gon. Lo ngapain buang-buang kayak gituan. Kan gue pikirkan dia ngelempar ke depan. Terus terbiar dipungut gitu kan. Ah kagak keri. Kata dia gitu. Yaudah masukin trash bag. Gue masukin. Satu. Kita bawa berapa? Lima. Dimakan. Dimakan satu. Tinggal empat. Sampai gue hitung tuh bang. Jadi gue masukin trash bag. Begitu jalan lagi. Set. Ada lagi tuh biskuit. Eh biskuit keripik itu. Iya. Gon. Lo ngapain ngebuang-buang sih? Kata gue gitu. Ah kagak. Coba cek. Kata Dudi. Trash bag bolong kali. Karena memang waktu itu makanan itu gue taruh di trash bag bang. Biar gak buka keril. Biar gampang kan. Kata dia. Coba cek dulu. Ada nih. Udah masukin aja dah. Trash bag bolong kagak? Kagak. Aman. Jadi waktu itu memang bener gue ikut kenceng bang. Udah. Gitu gue jalan lagi. Nah ini ada lagi nih. Makanan itu. Sampai sembilan kali. Dan gue hitung waktu itu bertiga. Berapa lo hitung? Sembilan. Yaudah. Bentar. Duduk dulu. Kata gue. Istirahat dulu. Kita capek kali. Pas gue buka. Nah itu isinya cuma lima bang. Makanan itu. Yang temuin lo pada sembilan ya? Iya. Yang gue temuin itu sembilan. Itu cuma lima. Yang atuh kan setengah udah gue makan tuh. Terus gimana nih kata dia? Ah. Gak tau gue. Capek gue kata dia kayak gitu kan. Duduk tuh kita bertiga. Jadi posisi gue. Si Goni. Gue di tengah nih bang. Yang di belakang nih si Dodi ini kan. Kan gue pake keril gini bang. Keril waktu itu lumayan berat lah. Sekitar 80 liter. Malu waktu masih pengen kelihatan gagal-gagalnya bang. Gue ngeliat. Terus kan gue capek gini kan. Gue ngeliat ke arah. Ini kan hutan nih. Ya. Pegitasi lebat lah. Begitu gue ngeliat ke kanan. Gue ngeliat putih tuh jelas. Nyata. Ya kayak kita ngeliat. Gimana sih nih ya? Ini tisu. Ini ada asbah karpet gitu kan. Itu tuh nyata. Putih. Dia putih. Tinggi. Memang bentuknya sih. Lurus begini aja nih. Tapi kayak pake orang pake jubah. Tapi tinggi. Jadi gue liat gini kan. Dan itu gue bukan ngeliat pake. Pake mata gini nih. Jadi pas gue pengen ngambil air. Begini. Itu ada. Bentuknya. Bentuknya kata gue. Astagfirullahaladzim. Terus udah. Gue gak ngomong nih. Ke temen gue ini. Ini tiga. Saking gue penasarannya. Sampai gue beginiin lagi. Tapi gue gak berani lama-lama gini bang. Karena memang waktu itu gue penakut lah. Gue giniin lagi. Ada. Coba gue pelan-pelan. Ada. Akhirnya saking gue udah panik. Gue bilang. Udah ya jalan. Gue bilang gitu kan. Ntar dulu gue capek. Gue gak peduli udah jalan. Ayo. Nah begitu gue angkat keril. Ini gak keangkat bang. Ini keril sebelumnya itu keangkat. Kita dipake turun. Ini gue kayak. Aduh berat. Berat banget. Itu bener-bener berat. Akhirnya kan. Tolongin gue dong. Gue gituin. Gue kan gak mau ngasih tau ini. Ketanya dua temen gue ini. Tolongin gue dong. Lu tarikin ke tangan gue. Ditarik sama dia berdua. Itu gak keangkat bang. Bener-bener gak keangkat. Jadi posisi. Gue lagi duduk nih kan. Ditarik. Ditarik gini kan. Gak keangkat tuh. Itu gak keangkat bang. Makanya disitu gue. Ya sampai sekarang juga. Aneh. Itu gimana sih. Apa karena gue capek. Atau gimana. Atau saking lemesnya. Akhirnya. Lu jangan ditahan. Kata temen gue gitu. Enggak deh. Yaudah duduk lagi. Kata gue gitu. Terus gue disitu udah mulai. Ya Allah. Saya pengen pulang. Pengen pulang ke rumah. Pengen ketemu keluarga. Tolong jangan. Adain hal-hal kayak ginian. Saya percayalah. Ini semuanya makhlukmu. Ada berdampingan gitu kan. Dan gue disitu introspeksi diri. Mungkin karena. Kalau memang misalkan. Tadi perilaku saya dan temen saya. Di gunung ini. Sebagai tamu kurang mengenakan. Saya minta maaf lah. Gue bilang gitu. Dan. Saya gak. Gak akan ngulangin lagi. Gue bilang gitu. Terus gue baca doa tuh. Gue inget banget itu. Waktu baca. Baca. Terus anas. Sama ayat kursi. Akhirnya. Baru bisa keangkat bang. Sendiri tuh. Coba tarikin. Kan sama temen gue. Kan gue ditarik tuh sampe. Karena sebelumnya berat. Dia nariknya kenceng kan. Gue sampe mau nyusruk tuh gitu tuh. Tuh gue udah. Udah gak ada apaan. Udah gak ada masalah. Tadi. Gak ada udah yuk jalan. Jalan lah tuh gue. Bertiga. Celuku-celuku. Sekitar gue setengah jam jalan. Ini kan si. Si. Gondi di depan. Nah. Dia. Dia melipir ke kanan. Tapi sepengelihatan mata gue. Gue tuh gak ngeliat. Dia belok ke kanan bang. Jadi gue masuk ke. Jurang kali ya. Jadi bilang. Bisa dibilang kayak jurang lah. Mungkin sekitar 3 meter. 3 meter ya lumayan kan. Karena. Tinggi itu. Gue masuk ke situ. Rasak langsung. Itu tuh langsung masuk ke blong aja tuh gitu. Untungnya gue jatuh pake. Keryl. Jadi gue langsung. Iya. Gue ngeliat gue itu track bang. Track pendakian itu kan emang agak kecil gitu ya. Gue injek begini kok. Jatuh. Jadi kaki kiri gue duluan jatuh. Jatuh ke belakang gini nih. Blue. Nah temen gue yang di belakang nih si Dodi kan. Karena mungkin jaraknya sekitar 5-7 meteran lah. Lari dia. Waw. Gitu kan. Ngapa lu? Gapapa gue. Gapapa gue. Di situ gue udah. Astagfirullahaladzim. Gitu gue ini. Ngapa begini banget. Sial banget. Gitu gue hari ini. Karena si. Eh temen gue tuh kan yang bawa webbing tuh ya. Dia bikin webbing. Diikat di pohon. Ditarik lah tuh gue. Gue tarik gini. Gapapa lu. Gapapa bentar deh. Minum dulu kita. Jalan lagi tuh. Jalan lagi. Gue bilang lu gimana sih Gon. Kalau ngasih jalan yang bener. Lah lu kok gak ngeliat gue kiri. Gue belok kanan. Jadi kan kayak belokan gitu lah dikit. Cuma gue lurus. Yaudah dah. Ayo jalan. Bismillahirrahim. Waktu itu mudah-mudahan gak jadi apa-apaan nih. Nah. Itu. Kita. Udah ngelewatin. Pos 2. Kalau gak salah. Cuma pos 2 kita bablas. Ini pos 2 nih. Nah di pos 2 itu. Gue ketemu sama pedagang. Dua orang. Ibu-ibu sama bapak. Karena disitu gue udah panik kan. Bu. Pak. Saya tolong bareng ya. Sampai. Sampai base game. Oh iya monggo. Cuma dia waktu itu lagi prepare. Kamu jalan duluan aja. Nanti ke susul kok. Katanya gitu kan. Oh oke. Jadi waktu itu udah di pos 2. Gue turun ke pos 1. Wah ini gak tau ya. Namanya mungkin Akamsi kali ya bang ya. Gak lama sih kita jalan. Memang tau-tau tuh udah suara. Berduk berduk berduk. Nah itu ibu-ibu tadi. Semua bapak tadi nih penjual. Pak tungguin pak. Yaudah ya ikuti telangkah saya. Nah itu gak kekejar bang. Saking cepetnya mungkin. Karena udah biasa kali dia bawa. Ini kan dagangan ke situ. Akhirnya yaudah. Kakak mau gak kejar gimana. Kata gitu-gitu kan. Yaudah bertiga aja. Bismillah aja. Gak ada apa-apaan deh. Sampai lah kita di pos 1. Terus di pos 1 kita break sebentar gitu kan. Mungkin jam-jam-jam 9 kali. Jam 9. Sampai di pos 1 yaudah. Mau kopi gak? Gak usah lah. Kata dia gitu. Nah pas kita lagi duduk nih. Kita denger suara orang nyinden lagi. Suara musik sinden gitu kan. Lagunya pokoknya lagu Jawa. Gue inget banget itu. Denger gak? Oh berarti udah deket nih kita-kita. Berarti udah deket banget nih. Ayo udah yuk. Kita percepat aja. Kan semangat itu bang. Yaudah yuk-yuk. Jalan. Jalan lah kita tuh bertiga set. Mungkin sekitar 1 jam kali kita jalan ya. Gak tau kenapa. Track tuh hilang. Yang sebelumnya kan gue inget itu. Ada pohon-pohon. Mungkin hutan homogen gak liat ya. Pinus-pinus buatan. Pinus-pinus kecil gitu ya. Iya. Pinus-pinus gitu kan. Nah ini gue gak nemuin track itu bang. Jadi gue langsung. Ngikutin jalur tau-tau ke sungai. Ke kali. Dan itu gede banget. Alurnya alirannya dres. Gue gak tau itu bang itu dimana. Sampai sekarang mungkin gue mau nyari. Dimana track itu. Iya. Gue mau. Gue nyasar ke situ nih bang. Jadi melipir. Napas. Sebelum. Loh kok kali? Kita kan gak lewat sini. Gue bilang gitu. Oh yaudah. Kita pelan-pelan aja. Lihat dulu airnya. Dres sama dalam kagak. Gitu kan. Coba dicek dulu tuh. Si Dodi yang ngecek kan. Oh ini aman nih masih nih. Masih bisa ada batu-batuan gitu tuh bang. Batu-batuan yang bisa ditapakin. Nah. Pas kita mau jalan nih. Gue berdua mengguni kan Dodi di bibir sungai ini. Kata gue, Dut berhenti dulu Dut. Ada suara inian bang. Harimau. Iya. Kayak harimaunya. Asan. Eh siapa? Esan Alsat itu. Rr. Rr. Kata gue. Yah. Lu denger gak? Denger. Kata gitu kan. Yaudah jalan aja. Ntar dulu. Bukan masalah apa-apanya. Oke kalau itu. Gue sempat debat itu bertiga. Oke kalau itu misalkan hal-hal yang kita temuin sebelumnya di pos empat. Nah kalau harimau beneran. Kita jadi rantai makanan. Kita dimakan bagaimana? Itu tunggu dulu. Nah itu gue dengerin tuh bang bertiga. Rr. Rr. Suaranya. Wah mungkin macan minum kali ya. Wah nanti kemana nih kita balik lagi. Balik lagi juga gak mungkin. Kata gue. Karena jalurnya. Ya dari ke sungai itu agak jauh memang. Mau masuk balik lagi. Kata gue pas dua. Gak mungkin lah. Udah jalur. Laut sini aja kali. Mudah-mudahan lah. Aman. Gue bilang gitu kan. Akhirnya kita paksain untuk berani. Yaudah tuh. Kita jalan. Set. Dan gue liat. Kiri kanan memang gak ada apa-apaan. Cuma suara itu makin kenceng. Gherr. Kan disitu gue panik ya. Agak panik. Percepat apa jalan ya. Kata gue. Si Dodi depannya langsung seret. Udah tuh. Lurus jalur situ. Tiba-tiba. Jalur nih. Kecil kayak jalur penduduk kali ya. Gue lewat situ. Tiba-tiba ada. Ini nih. Kok jalur naik lagi. Kata gue. Kita telusurin tuh bang. Jalur mungkin sekitar 15 menit kan lumayan ya. 15 menit. Set. Terus ada. Adalah tuh pelang. Disitu. Puncak tulisannya. Tulisannya puncak. Kata gue. Lah kok kita naik lagi ya. Kata gue gitu kan. Terus dia bilang. Nah iya ini. Gue gak tau ngapa nih. Turun turun turun. Cari. Nah ternyata. Pas dari sungai ini. Ini ada jalur yang kesini. Ada yang ke kiri. Ada yang ke kanan naik. Waktu itu naik kesini. Ke kanan. Ke disitu. Turun lah kita lagi tuh. Turun. Sudah turun. Berhenti disimpang ini nih. Nah pas disimpang ini. Ini kita kemana nih. Kalau kiri sungai. Kalau lurus kita gak tau. Kanan udah jelas atas. Ada jalur pokoknya. Kayak bekas injekan orang lah. Rumput gitu kan. Eh coba ke kanan dah kata gue. Naik ke kanan kita bang. Begitu sampai disitu. Ada pendopo bang. Bagus banget. Bagus banget. Nah. Pendopo itu. Kayak. Mungkin buat orang bertapa kali ya. Tapi gue juga gak tau ini pendopo. Kalau gue sih. Penglihatan gue itu nyata. Karena bertiga nih. Dan itu gelap banget. Gue masuk kesitu bang. Eh jangan disini dah kayaknya. Karena banyak sesajinnya kan. Nah disitu juga. Sampai sekarang gue pengen. Nanya itu pendopo itu ada apa enggak. Gitu loh. Udah tuh. Balik lagi. Begitu sampai pendopo. Si. Dodi ini. Bengong bang. Udah mulai. Diem aja dia. Kan. Rokodot. Dia diem aja. Pokoknya. Tatapan ini udah kosong bang. Tatapan udah kosong. Terus. Ayo jalan dude. Dia cuma diem doang gitu bang. Gue. Gun. Gak capek kali dia waktu itu gitu kan. Akhirnya gue melipir balik yang ke jalur sini nih. Ternyata bener. Gue keluar di jalur penduduk. Kebon bawang itu kalau gak salah. Gue jalur kesitu. Nah tiba. Si Dodi nih. Tahu-tahu. Pingsan. Pingsan. Gak. Tanpa abah-abah lah. Pokoknya langsung. Langsung jatuh. Langsung jatuh gitu aja. Depan gue. Bro. Panik gue disitu bang. Astagfirullahaladzim. Dodod. Dan gue liat waktu itu matanya dia putih semua ini ya bang. Gak ada hitam-hitamnya. Gak ada hitam-hitamnya. Jadi begini. Gue mikirnya. Kayaknya antara kecapean. Tapi kalau hipo kan kedinginan. Mungkin kecapean. Kalau ini anak punya riwayat penyakit. Si Goni gue suruh tunggu situ. Lu turun gue sini Goni. Gue mau lari. Gue mau kemana. Yang penting gue ketemu jalur pendakian. Nah ternyata dari tempat yang jatuh itu. Enggak inilah. Enggak jauh lah. Enggak jauh dari situ. Ada tim SAR naik. Dua orang waktu itu. Terus gue giniin kan. Karena dia baju oranye. Gue lambai-lambai tangan. SAR. 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 Gue gituin. Kenapa mas? Ini yang tadi sakit ya temennya. Bukan pak. Ini baru pingsan di sini. Betul gue gitu. Terus dia langsung pake HT kan. Buat ngirim dua orang lagi. Naik ke sana. Gue di SAR lah sama yang dua SAR ini. Kok sampaian keluar dari sini mas? Katanya gitu kan. Gak tau pak. Saya tadi nemu pendopo. Ngawur ya sampaian gitu kan. Ngarang orang gak ada kok disitu. Gak ada pendopo katanya gitu. Nah. Itu kita bertiga tuh ngeliat. Itu ada pendopo bang. Pendopo bener-bener nyata gitu. Gak tau mungkin waktu itu kita kalau mutusin tidur disitu. Kelanjutannya gimana tuh. Gak tau lah gitu kan. Habis itu. Bener pak. Tadi kita lihat pendopo. Terus abis dari pendopo. Temen saya udah. Pak tetapannya kosong. Pingsan. Dikasih air lah tuh. Terus. Diapain gitu. Dipegang ininya gitu bang. Sama tim SAR ini. Ini agamanya apa kan. Ditanya kan waktu itu. Islam pak Islam. Yaudah. Terus dibacain apa gitu sama bapaknya. Baru tuh. Matanya balik lagi. Ininya. Terus abis itu di SAR. Sampai base camp kan. Emang tim SAR. Di sana gokil ya bang. Jadi gak kekejarlah sama kita berdua. Gue inget banget itu. Sampai lari-larian headlamp gue. Sampai ke belakang ini gak sadar gitu kan. Sampailah kita di base camp waktu itu. Base camp. Terus kan karena. Yang tadi di awal. Penanggung jawabnya ini. Pak Warsito itu yang punya pick up tadi itu. Gue ditelepon lah Pak Warsito. Pak ini ada. Yang trouble gitu kan. Akhirnya yaudah. Tersilihatin dulu di base camp. Itu semua pendaki di base camp itu pada ngeliatin. Kenapa ini bang? Kenapa ini bang? Gak tau gitu kan. Kalau menurut tim SAR. Kita. Eh si Dodi ini pingsan. Karena racun bawang. Racun bawang. Eh pupuk bawang. Pokoknya dia mengandung racun. Jadi aromanya itu. Rumahnya itu gitu kan. Nah kalau menurut. Kan ada beberapa versi. Kalau menurut Pak Warsito. Kebetulan kayaknya Pak Warsito kan agak. Dengan hal-hal mistis tuh ya. Begitulah bang. Eh udah. Ntar saya iniin. Coba tolong ceritain kronologinya. Katanya gitu kan. Sampailah kita dibawa ke rumahnya. Pak Warsito. Waktu itu. Coba Mas Iwel. Gimana ceritanya? Terus gue bilang gini. Ya gue ceritain. Awalnya kita di puncak ya begini. Di pos sama Rantu ya begini. Oke. Akhirnya Pak Warsito nih. Kayak. Dia manggil apa sih. Orang mungkin mediator kali ya bahasanya. Dimasukinlah ke Bapak itu. Nah. Bapak ini. Itu bisa tahu nama temen gue ini. Jadi. Pas dia kayak kesurupan gitu lah bang. Saya gak suka sama Dodi. Katanya gitu. Karena Dodi. Karena Dodi berperilaku sembarangan. Katanya dia kayak gitu. Nah. Kan disitu gue bingung. Kenapa. Dia bisa tahu. Nama. Nama ini. Sedangkan gue tuh belum ngasih tahu. Terus gue tanya sama temen gue yang di base game tadi. Lu ngasih tahu gak namanya? Enggak. Gue gak ngasih tahu. Katanya gitu kan. Orang gue cuma tidur seharian di base game. Katanya gitu. Akhirnya. Gue cerita lu tuh bang. Memang waktu pas di rumahnya Pak Warsito itu. Udah. Udah merinding semua. Terus gue. Kayak. Ke flashback. Ke yang mimpi semalam tuh. Terus gue bilang gini. Pak Warsito. Mohon maaf. Ini apa bener? Ini gak sih. Ini ada kakek-kakek satu. Sama cewek yang ikut. Iya bener mas. Katanya gitu kan. Itu. Seperti itu. Jadi mungkin. Karena kamu. Perilakumu di atas itu gak. Gak sopan. Katanya gitu. Kata dia gitu bang. Gak sopan. Gak sopannya gimana pak? Pas kan gue coba nginget-inget lagi bang. Apa mungkin karena gue tadi foto pake. Pake celana segini itu kan. Pake sempak. Jadi mungkin. Itu yang ganggu. Terus. Nah. Pak Warsito juga nanya begini. Pas kamu. Foto. Kan. Eh kamu kan naik cerah pak. Hujan. Cerah. Pas kamu pake sempak. Pake fotomu itu. Ini gak. Kabut gak langsung. Nah itu tiba-tiba kabut pak. Ah udah. Makanya mas lain kali. Katanya gitu. Ya kan saya udah saranin. Kalau naik. Mendingan digabung sama ini. Terus juga. Jangan sembrono. Katanya gitu. Kan disitu gue dapet pelajaran besar banget itu bang. Karena memang. Apa ya. Gue kan selalu meng. Rasionalkan pikiran gue nih. Ya gue percaya. Bahwa hal-hal seperti itu. Memang berdampingan dengan kita. Tapi apa mungkin. Itu bisa keluar. Ya bahasanya. Kita naik ini memang pengen. Coba sih. Hal-hal kayak gitu nih. Ada gak sih di sekitar kita. Dan ternyata. Itulah yang. Jadi. Cerita gue. Dan itu kepikiran gue. Dari mulai 2016. Sampai 2023. Ini. Yang akhirnya gue harus ceritakan. Sebelumnya memang gue cerita tuh. Cuma sama. Bini gue. Terus sama teman-teman pendaki. Sama teman-teman gue juga. Yang mau ngajak gue naik ke selamat. Ayo naik ke selamat. Gak mau ah. Karena waktu itu kan. Gue sempet doakan. Ya gak. Gak. Gak lagi-lagi deh. Gak lagi-lagi deh. Gue ngulangin gitu. Maksudnya itu udah. Jujur aja bang. Mungkin kalau udah jaka selamat. Jadi gue takut ngalamin hal kayak gitu. Apa mungkin nanti gue bakal meninggal. Atau nanti. Bagaimana kan. Kita gak tau ya. Sebelum lanjut ke cerita. Untuk kalian yang ingin menjadi narasumber. Di besok pagi. Dan mempunyai cerita horor. Dalam pendakian. Kalian bisa kirim cerita kalian. Ke instagram. Ovisial. Besokpagi. Atau melalui email besokpagi.ch.gmail.com Ya cuman gak. Gak tau nih. Apa yang. Gangguannya ini berawal dari siapa sih. Karena kan memang si Dodi ini kan. Agak sembrono lah. Kalau ngomong di gunung itu. Gue gak. Begini-gini. Dan ternyata tuh. Hal kayak gitu tuh ya. Ketika kita dilihatin tuh ya itu. Ada gitu loh. Apalagi pas gue ngeliat. Ya badan gue sendiri gitu loh. Gue sebagai. Sebagai. Maksudnya gue pendaki yang selalu. Positive thinking gitu loh bang. Walaupun gue liat. Ah mungkin halusinasi atau apa. Nah itu satu-satunya kejadian yang. Gue liat. Itu nyata gitu loh. Itu badan gue. Dan yang gue liat putih-putih itu tadi gue. Terus. Makanan itu. Kenapa bisa ada lagi. Sampai sembilan kali itu. Kan itu jadi pertanyaan. Kan gue mulai naik tuh di awal tahun 2009 tuh bang. Terus mulai naik. Dan sampai tahun 2015 tuh. Tidak ada lah kita ngalamin hal-hal kayak gitu. Dan baru pertama kali ngalamin di selamat ini. Baru pertama kali ngalamin di selamat itu bang. Jadi. Wah kayaknya gue gak bakal keselamat. Gue bilang gitu. Gue baru percaya tuh bahwa. Itu lu liat sendiri. Mungkin ini teguran juga ya. Buat kita kan sebagai manusia. Kadang rasa sombong itu ada lah gitu bang. Jadi. Udah lah. Ya memang itu ada. Tapi gak bisa dijelaskan secara ilmiah. Mungkin gitu kali ya. Bener kan. Jadi gue udah dapet kesimpulan. Jadi kalau misalkan ditanya dari beberapa orang. Sama gue. Lu tuh naikin gini. Horror ada gak sih? Ya gimana ya jelasinnya. Ya ada. Gue pernah mengalami. Tapi gue gak pernah ketemu. Ya mungkin. Lu belum pernah mengalamin gitu kan. Karena ini gue ngalamin sendiri. Dan ini. Nyata. Bahkan foto gue telanjang tuh. Masih ada lah gitu. Di. Diuncak itu. Memang sayangnya tahun 2000. Segitu gue belum punya gadget yang canggih. Gue bilang gitu. Kalau aja misalkan dari. Tahun segitu atau tahun 2000. Udah canggih. Iya udah canggih. Mungkin. Dokumentasi ya. Gue dokumentasiin gue bilang gitu. Ini cuma ada foto ini gue. Dan saksinya ya. Tiga temen. Dua temen gue itu. Gue bilang gitu. Sayang banget jadinya. Gue juga pernah mengalamin. Kayak pengalaman lo kayak gini. Jadi waktu itu gue emang gak percaya banget. Hal-hal-horror nih. Naik gunung dari tahun-tahun lama ya kan. Gak adalah hal-horror. Gue mempercaya ada. Orang yang kita hidup berdampingan kan. Tapi ketika gue mengalamin hal-horror itu. Ya gue ngerasain sendiri. Ketika gue ngejelasin orang tanya. Gue bingung. Jauh sih gimana. Bisa. Jadi yaudahlah lo nikmatin aja. Tapi lo gak usah terlalu percaya ya. Tapi nanti lo bakal ngalamin. Gue gak ngejudge orang bakal ngalamin enggak. Mungkin nanti suatu saat lo bakal ditampakin. Atau gimana lah yang ngalamin atas buat diri lo sendiri lah. Iya. Nah oke. Thank you banget nih Kang Iwel. Lo udah mau berbagi cerita ya. Selamat-selamat. Nah itulah cerita-cerita pendakian ya. Kita kadang di pendakian itu punya cerita-cerita senangnya, lucunya, kekocokan, kekonyolannya juga. Dan dibalik itu juga kita pasti adalah sedikit memencayai cerita horor. Salah satunya lo nih bang ya. Nah selak jen itu lo mengalaminya jadi horor-horrornya ya di pendakian-pendakian selanjutnya tuh? Nah mulai dari situ ada beberapa pendakian yang dokumentasinya pun ada di Gunung Salak. Itu ada videonya. Cuma balik lagi ke gue harus irasional. Jadi gue solo take talk ceritanya tuh ya. Pohon gerak-gerak sendiri bang. Itu videonya ada. Oh lu sempet videoin tuh? Iya gue sempet videoin. Tapi gue tetep ah mungkin hewana, mungkin apa. Nah itu penting banget tuh buat kita harus bersikap rasional tuh penting. Iya betul. Karena kan kalau kita udah panik itu kan makin memperkacau keadaan. Yang ada kita ntar lari kemana-mana. Karena sugesti kita buruk bakal membawa ya kita kemana-mana nih. Betul bang. Nah ini gokil banget pendakian lo nih di Gunung Salak. Tapi disini gue mau bertanya nih tentang di pendakian lo saat itu. Nah lo ketika pake foto sempak di puncak tuh. Itu emang kayak ah gue pengen gokil aja tuh. Emang ada maksud tertentu nih? Enggak gue pengen gokil aja. Maksudnya gue pengen punya foto dokumentasi yang gak dimiliki orang lain gitu. Makanya lo pake tuh. Makanya gue pake ya. Jadi ini pelang Gunung Selamat. Gue pake sempak. Berdua sama temen gue sih gue. Jadi lo tutupin begini? Gue tutupin begini. Iya 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 iya. Ya sebelumnya sih ada lah. Tapi kayaknya gak perlu gue sebutin juga gitu kan. Yang gue mungkin lanjang bulat itu ada mah. Pengen pelang gue gini. Wajib. Tapi gak perlu gue tunjukin gitu kan. Itu ya karena memang gimana ya. Kita naik gunung ya harus kan ya tentunya inilah wawasan kita itu kan. Safety tuh udah. Udah pasti harus kita siapkan. Tapi bagaimana caranya kalau gue pengen naik punya cerita seru, gokil gitu loh. Nah gak tau. Banyak kesan tersendiri buat lo sama temen-temen. Jadi nanti kalau gue cerita ke anak gue kan ini lo papa waktu muda tuh gila juga gitu kan. Iya 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 iya. Ngerti ngerti ngerti. Makanya banyak temen gue tuh kalau naik sama gue, lo gila kalau naik semuanya sendiri gitu kan. Karena sempet viral tuh waktu di gede tahun lo. Kelan yang bulat tuh naik tuh yang belum lama nih. Kalau viral kayak gitu. Untung lo gak viral loh. Untung tahun itu belum ada media malah ya. Iya kalau ada media. Coba kalau sekarang. Wah udah dibully gue abis-abisan ya. Nah itu jeleknya. Perkembangan zaman juga bisa mengacem kita-kita tergokil-gokil. Dan itu jangan ditiru lah waktu itu ya. Iya lah. Kayak gitu. Ini ya buat kesan pribadi. Kesan pribadinya aja. Itu waktu itu di puncak namanya itu berarti well? Waktu itu di puncak ada gue sama dua rombongan lain. Mungkin 14 orang sih. 14 orang termasak gue. Respondi gimana tuh mereka? Dia geleng-geleng doang bang. Dia cuma geleng-geleng. Ngapain? Katanya gitu kan. Ya beginilah bang. Cara menikmati alam gitu. Biasanya kan kalau zaman-zaman waktu baru lagi panas-panasnya kan. So ini banget bang. Asik. Tapi emang di tahun itu perkembangan gadget belum terlalu maju banget. Carang orang-orang yang punya antoliti ya. Mungkin orang-orang yang tertentu aja. Tertentu aja. Masih pakai bebek tuh. Iya. Blackberry. Blackberry. Karena itu juga temen. Eh pakai HP temen gue itu. Karena gue waktu itu belum punya gadget dari dia doang. Jadi kayak kita naik berdasarkan mulut ke mulut aja. Bener-bener banget tuh. Ini informasinya ini kemana? Oh lu ke sini. Ke sini. Ke sini gitu. Sekarang kita kalau naik gunung. Sekarang. Nyari di internet. Nyari di internet. Dulu malu. Udah enak. Iya. Gue kasihin sama orang dulu. Nanya sini senior sini. Udah pernah naik gunung ini kita tanya. Iya. Banyak cari informasinya. Tapi ini satu pengalaman lu yang sangat gila banget. Nah. Pas lu turun nih. Ke pos 4. Dan di sini gue gak mau terlalu detail banget lah. Ngejelasin cerita lu lagi dulu. Iya. Yang gue pengen jadi ban pertanyaan ketika lu sampai pagi. Dan lu memutuskan untuk naik lagi ke pos 7 itu kenapa? Ah itu gue gak tau. Di pikiran gue. Karena pos 7 itu mungkin rame ya. Kan panik nih kita nih. Iya. Gue dengan satu tenda bertiga. Ngalamin hal kayak gitu. Akhirnya gue pengen. Udah coba. Kita ngecam lagi. Dengan harapan nanti ada orang turun. Oh. Itu itulah pikiran panik bang. Harusnya kan kalau kita. Ya ngapain kita capek-capek naik. Ke atas lagi. Iya ke atas lagi tuh kan. Karena cuma pengen rame. Ketakutan kita sendiri gitu kan. Cuma itu tuh kayak ada yang ngedorong gue. Udah lu naik kayak pos 7 gitu kan. Pos 7 mungkin lebih enak. Ntar turun lebih banyak ketemu orang. Gitu kan. Cuma temen gue nih. Lu ngapain. Lu harus naik lagi ke atas. Nyape-nyapein. Turun aja ke bawah. Emang dari bawah. Entungnya logika dia jalan juga. Emang dari bawah gak ada yang naik kan gitu. Benar banget. Oh iya. Nah jadi emang lu berpikirnya. Karena pengen ketemu pendaki aja nih. Jadi nanti turun bareng gitu ya. Iya. Nanti gitu. Gitu maksudnya. Saking paniknya. Apalagi di pos 2 tadi. Ketemu orang itu kan. Eh ketemu pedagang itu. Gue udah seneng banget bang. Nah tapi disini pas waktu lu turun. Gue ada punya kesamaan waktu gue naik Gunung Selamet. Sama yang walamin. Jadi pas turun dari pos 1 itu tuh nih. Dari pos 1? Iya. Pas lu lewat mulut pinus. Terus lewatin sungai. Iya. Nah gue pernah tersesat juga disitu. Oh pernah kesitu juga? Pernah jir gue. Ini sama Nardi juga dong. Iya. Berarti ada itu ya? Sungainya ada. Sungainya ada? Tapi gue ngembur ke sungai. Akhirnya gue pukul mundur balik lagi. Jalur yang awal gue turun hilang. Wah. Tapi ada salah satu jalur yang bikin ngarah gue kesitu. Itu lewat pinus-pinus. Jalurnya setapak doang tuh. Tapi jelas. Nah gue lewat situ tuh. Makanya tadi pas gue lupa. Wah siap kayak gue. Nah itu. Tapi gue gak nyusuri sungai ya. Gue balik lagi. Karena wah ini bukan jalur gue lewatin nih. Iya. Berarti emang itu ada ya? Ada. Arti gue udah terjawab. Tapi gue gak nyusuri sampe lu lewatin sungai. Gue tuh kan nyusuri itu. Gue muter balik lagi. Karena wah ini udah bukan jalur pendakian nih. Gue gak lewat sini nih. Tapi dari situ ada? Maksudnya pas lu naik itu ada ya jalur bawahnya? Pas jalur mana? Yang lu naik lagi dari sungai tuh? Ada. Ya ada harusnya sih ya. Kan kita lewat sungai ada jalur lagi tuh. Tapi gue gak nyebrang. Gue mukul mundur lagi. Gue turun malam juga waktu itu. Turun malam juga? Turun malam. Wah gokil sih tadi. Tapi gue waktu itu. Ya kita bertiga nih bang. Gak ngeliat. Memang kayaknya diarahin ke situ gitu loh. Sama. Gue diarahin ke situ. Wah jalur hilang. Wah ini jalur ini kali. Yaudah lu situ ampe-ampe. Iya. Gakau mikir lagi. Karena mungkin kelelahan. Iya itu. Capekan ya kan. Yaudah akhirnya gue di situ. Tapi setelah itu gue mukul mundur lagi dan ketemu jalur. Ketemu jalur akhirnya ya. Sampai base camp tuh jam 11 malam gue. Sama. Lagi gue baru tau nih. Tentang cerita dari temen lu yang. Pupuk bawang itu ngandung racun ya. Iya itu gue dikasih tau sama base camp. Mungkin itu pupuk bawang. Karena baru ditabur pupuk. Terus ada aroma yang keluar. Itu jadi racun. Karena kata dia. Banyak juga pendaki yang disitu mulai pusing. Tapi gak sampe pingsan. Gitu kan. Yang gue juga ngambil maksudnya gak cuma dari satu sisi. Misalnya. Sisi gaibnya atau sisi apanya. Gitu ya ngambil secara bersama. Dari pupuk ya. Dari pupuk. Dari pupuk beri. Iya suka kal juga sih. Kadang orang baru naruh pupuk. Baunya kan jengat banget. Baunya jengat banget. Apalagi kita pendakian beraktivitas capek. Nah itu. Kondisi nafas juga gak teratur ya kan. Jadi oksigen mungkin karena disitu berubah jadi racun. Kita kan lagi capek. Rebutan oksigen masuk ke situ. Yaudah lah. Badan kena gitu kan. Tapi secara hal gaibnya tadi yang lu ceritain. Secara hal gaibnya begitulah kata Pak Warsito itu juga. Oke nih. Bang Iwell thank you banget sekali lagi. Siap sama-sama Bang Indra. Udah mau berbagi cerita. Dan sebelum kita mengakhiri video kali ini. Lu punya pesan-pesan gak Bang? Buat teman-teman semua yang menonton video lu saat di Gunung Selamat. Oke ada Bang pesan. Jadi ya yang pertama. Seperti pada umumnya ya. Bahwa mendaki gunung itu kan kegiatan yang ekstrim dan berbahaya. Tentunya persiapan dulu nih. Persiapan kan ada lima lah. Lima. Mental yang pertama. Kemudian fisik. Perbekalan. Peralatan serta wawasan. Gitu kan. Artinya kalau kita udah nyiapin ini kan. Insya Allah itu kan aman. Nah kemudian. Kalau memang lu udah ngerasa bisa disitu ya. Tolong sopan lah mungkin gitu kan. Mungkin tadi kan gue kurangnya disopan. Sopan santurnya. Artinya gue bisa bertingkah konyol di atas Gunung Selamat dengan foto yang sebegitu ininya. Terus juga omongan-omongan mungkin harus dijaga gitu kan. Karena pengen satu pembuktian dan ternyata dibuktikan langsung real depan mata. Itu luar biasa sih. Mudah-mudahan sih jangan sampai teman-teman itu ngalamin hal kayak gitu. Jadi sikapnya lah lebih dijaga mungkin kan. Kemudian balik lagi yang ke tadi lima itu tolong lima itu disiapkan. Dari mulai mental. Karena kalau mental kita. Eh fisik kita gak kuat tapi mental kita masih pengen terus. Itu kan ada kemungkinan fisik ini akan naik lagi gitu bang. Ya kan masih bisa semangat lagi. Kemudian wawasan. Wawasan itu artinya lu tuh mau naik gunung mana. Karena seenggaknya browsing dulu tracknya seperti apa. Ngecam di post berapa. Apalagi zaman sekarang udah ada Youtube. Mungkin bisa lebih mudah lah ya kan. Kalau zaman dulu kan kita nanya sama pendaki-pendaki yang senior sebelumnya. Ngecam di mana. Jangan ngecam di sini. Dan gue sempat waktu itu baca dari Google itu. Tentang mistisnya. Nah mungkin ini juga jadi salah satu yang kayaknya gak perlu dibaca deh. Yang mistis ini di sebelum pendakian. Karena akan mensugesti memperkeruksuasana pendakian itu jadi. Kita gak enak. Jadi kayak ngerasa tuh gak nyampe-nyampe gitu bang. Turun itu gue ngerasa. Gila gak nyampe-nyampe ini kok lama banget gitu kan. Ya itu aja sih paling pesannya buat para pendaki. Oke thank you banget. Nah semoga teman-teman semua yang menonton video kali ini bisa mengambil sisi positifnya ya bang ya. Iya. Dan yang buruknya buang jauh-jauh. Ya dari gue mungkin gak ada ya. Jadi cukup sekian dan terima kasih bang Yuel. Sama-sama bang. Kurang lebih yang memaaf. Saksikan video-video berikutnya dari besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Wabarakatuh.